Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya Pak Bowo Masih di channel yang sama yaitu channel kelas online Channel yang memberikan informasi pembelajaran Bagi sobat belajar dimana pun Anda berada Pada kesempatan kali ini Saya akan membahas materi pembelajaran Akan tetapi materi pembelajarannya itu berbeda Yaitu kita kali ini akan membahas materi pembelajaran IPS Kalau sebelumnya kita biasanya membahas materi pembelajaran IPS Nah pada kesempatan kali ini kita akan mencoba Saya akan mencoba membahas materi pembelajaran Untuk materi pembelajaran IPS Oke sebelum saya membahas lebih jauh Jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan juga share Oke menurut saya kita bahas materinya pada kesempatan kali ini Pertama yang akan kita bahas di pertemuan pertama di materi IPS ini Yaitu mengenai pengertian ruang dan interaksi antar ruang Bahwa setiap makhluk hidup di bumi ini memerlukan ruang Untuk melangsungkan kehidupannya Tanpa ada ruang maka manusia dan makhluk hidup lainnya tidak memiliki tempat untuk hidup Maka ruang itu apa? Ruang itu adalah tempat di permukaan bumi Baik secara keseluruhan maupun hanya sebagian yang digunakan oleh makhluk hidup untuk tinggal Ruang tidak hanya sebatas udara yang bersentuhan dengan permukaan bumi Tetapi juga lapisan atmosfer terbawah yang mempengaruhi permukaan bumi Ruang juga mencakup perairan yang ada di permukaan bumi Baik itu laut, sungai, dan danau Dan di bawah permukaan bumi yaitu air tanah sampai dengan kedalaman tertentu Ruang juga mencakup lapisan tanah dan batuan pada lapisan tertentu Menjadi sumber daya bagi kehidupan Berbagai organisme atau makhluk hidup juga merupakan bagian dari ruang Dengan demikian, batas ruang dapat diartikan sebagai tempat dan unsur-unsur lainnya Yang mempengaruhi kehidupan di muka bumi Jadi yang dimaksud dengan ruang itu adalah tempat Ruang itu adalah tempat, misalnya kalau kita berbicara ruang kelas Berarti tempat kelas, ruang kelas Sebuah tempat yang mana tempat itu digunakan untuk belajar Jadi yang dikatakan ruang Ruang itu adalah suatu tempat yang merupakan tempat hidup bagi seluruh makhluk hidup Serta unsur-unsur yang ada di dalamnya Misalnya unsur yang berhubungan dengan benda hidup Seperti ada manusia, hewan, tumbuhan, dan mikroorganisme Juga unsur-unsur yang tidak hidup Misalnya seperti udara, cahaya matahari, air, batuan, tanah, dan sebagainya Jadi yang dikatakan ruang itu merupakan sebagai suatu tempat Yang dihuni atau merupakan tempat bagi makhluk hidup untuk tinggal atau hidup Dan juga unsur-unsur yang mempengaruhi kehidupan Misalnya seperti udara, air, dan sebagainya Jadi kalau misalnya kalian hidup di daerah perdesaan Berarti ruangnya kalian adalah ruang wilayah perdesaan Misalnya ketika kalian hidup di daerah pegunungan Berarti ruangnya atau tempat hidupnya adalah daerah pegunungan Ketika berada di daerah pantai Berarti ruangnya atau tempat hidupnya adalah daerah-daerah pantai Nah itu yang dimaksud dengan ruang Atau ruang tadi apa? Tempat hidup dari suatu makhluk hidup Serta unsur yang mempengaruhinya Maka dalam suatu ruang merupakan suatu tempat Di dalamnya ada makhluk hidupnya Yaitu ada manusia, hewan, tumbuhan, dan lain sebagainya Serta ada unsur-unsur yang menunjang kehidupan Misalnya ada air, udara, tanah, dan lain sebagainya Nah itu yang disebut dengan istilah ruang Oke, lanjut Setiap ruang di permukaan bumi memiliki ciri khas tertentu yang berbeda-beda Antara satu wilayah dengan wilayah lainnya Tidak ada satu lokasi pun yang karakteristiknya sama percis dengan daerah lainnya Artinya apa? Setiap satu daerah dengan daerah lain itu memiliki perbedaan Karakteristik inilah yang kemudian menciptakan keterkaitan antar ruang Keterkaitan itu berarti hubungan antar ruang Nanti saya jelaskan Indonesia sebagai salah satu wilayah permukaan bumi memiliki karakteristik tersendiri yang berbeda dengan wilayah lainnya Dengan adanya perbedaan karakteristik ruang di permukaan bumi Maka setiap ruang dapat memiliki keterkaitan dengan ruang lainnya Contohnya, pernahkah kalian pergi ke pasar atau ke toko swalayan Apakah semua barang yang dijual berasal dari daerah kalian? Barang apa saja yang dihasilkan di daerah kalian? Dan barang yang ditangkan dari daerah lainnya? Jadi seperti ini Setiap ruang di permukaan bumi itu memiliki ciri khas Tadi saya sebutkan apa? Ruang itu merupakan suatu tempat makhluk hidup Atau suatu tempat hidup Yang mana di dalam ruang itu ada makhluk hidup Dan juga unsur-unsur atau hal-hal yang mempengaruhi makhluk hidup Maka setiap daerah ruang itu berbeda dengan daerah lainnya Misalnya daerah pegunungan Itu memiliki perbedaan dengan daerah yang ada di daerah pantai Baik dari segi kondisi tanah, dari segi suhu, dari segi iklim dan lain sebagainya Itu memiliki perbedaan Begitu juga halnya di daerah gunung Berbeda dengan di daerah datar Misalnya gitu daerah datar yang bukan daerah pegunungan Memiliki suhu yang berbeda, kondisi tanah yang berbeda Makhluk hidup tumbuhannya juga berbeda Maka yang dihasilkan juga berbeda Hal ini menyebabkan adanya hubungan antara ruang satu dengan ruang lainnya Adanya hubungan antara daerah satu dengan daerah lainnya Itu disebut dengan keterkaitan atau interaksi antar ruang Interaksi itu apa? Interaksi itu adalah hubungan Nah sesuai dengan pembahasan kita Ruang dan interaksi antar ruang Interaksi itu adalah hubungan Jadi kalau interaksi antar ruang adalah hubungan Antara daerah satu dengan daerah lainnya Atau hubungan antara ruang satu dengan ruang lainnya Misalnya Di sebuah desa atau ruang daerah perdesaan Yang mana disitu daerahnya subur dan didominasi oleh tumbuhan sawah Atau daerah persawahan Maka Untuk mendapatkan ikan Ya ikan-ikan yang segar Maka Orang-orang yang di desa tersebut Harus membeli ikan yang berasal dari daerah pantai Nah itu kan sudah memiliki perbedaan Daerah pantai itu menghasilkan ikan Daerah perdesaan itu menghasilkan beras Misalnya Orang-orang yang di daerah pantai tidak bisa menanam beras Karena padinya tidak bisa tumbuh karena kondisinya berbeda Maka orang-orang yang tinggal di daerah laut Atau ruang yang di daerah pantai yang dekat dengan pesisir Maka dia membeli berasnya Ya Membeli kebutuhan berasnya itu dari orang-orang Atau daerah perdesaan yang menanam padi Sebaliknya Daerah perdesaan mendapatkan ikan dari daerah yang ada di daerah pesisir Nah berarti kan ada terjadi interaksi antara desa dan daerah perdesaan dan daerah pesisir Nah itu disebut dengan interaksi antar ruang Yang mana dia memiliki ciri khas yang berbeda-beda Daerah yang daerah perdesaan memiliki ciri khas penghasil padi Ya kan gitu Sedangkan daerah pesisir memiliki ciri khas penghasil ikan Karena ada perbedaan ini maka terjadilah hubungan Saling membutuhkan Yang satu membutuhkan beras Yang satu membutuhkan ikan Maka terjadilah Suatu interaksi Nah itu yang dimaksud dengan interaksi antar ruang Dan itu yang dimaksud dengan perbedaan ciri khas dari setiap wilayah Bagi yang bingung nanti bisa atas penjelasannya bisa nanti langsung dituliskan di kolom komentar Nah ini contohnya ya Beberapa komponen tertentu dari suatu ruang Yang juga ditemukan di tempat lain Tetapi ada komponen lainnya yang berbeda Misalnya jenis batuan di suatu tempat ditemukan di tempat lain Tapi jenis tumbuhannya berbeda Tadi saya sebutkan Perbedaan karakteristik ruang tersebut Menyebabkan adanya interaksi antar ruang dengan lainnya Karena setiap ruang membutuhkan ruang lainnya untuk hidup Contohnya Ini tadi contohnya ya Di wilayah pegunungan umumnya menghasilkan sayuran Sedangkan di daerah pesisir menghasilkan ikan Penduduk di arah pantai membutuhkan sayuran ke daerah pegunungan Dan sebaliknya penduduk di daerah pegunungan membutuhkan ikan Dari penduduk pantai Sehingga kedua wilayah melakukan interaksi atau aktivitas perdagangan Nah itu tadi yang saya katakan bahwa interaksi itu adalah hubungan Karena memiliki perbedaan Yang satu menghasilkan sayuran Yang satu menghasilkan ikan Sehingga terjadi interaksi perdagangan Interaksi antar ruang dapat berupa pergerakan orang Dapat berupa pergerakan orang Informasi dari daerah asal menuju daerah tujuan Menurut Bintarto Interaksi merupakan suatu proses yang sifatnya timbal balik Dan mempunyai pengaruh terhadap tingkah laku Baik melalui kontak langsung maupun tidak langsung Interaksi melalui kontak langsung ketika seseorang datang ke tempat tujuan Interaksi tidak langsung melalui berbagai cara Misalnya membaca berita Melihat tayangan televisi dan lain sebagainya Jadi yang dikatakan interaksi itu merupakan suatu proses yang sifatnya timbal balik Jadi kalau tadi daerah pegunungan membutuhkan ikan Daerah pesisir membutuhkan sayuran Nah maka terjadi timbal balik Yang saling-saling membantu Saling membuk Membutuhkan Dan memiliki pengaruh tingkah laku Baik melalui kontak langsung maupun tidak langsung Artinya berhubungannya bisa secara langsung Bisa ketika seseorang itu langsung datang ke tempat tersebut Bisa juga melalui alat komunikasi Misalnya ketika seseorang memesan barang lewat telepon Itu berarti kontak tidak langsung Bisa juga orangnya langsung datang mengambil barangnya Itu disebut dengan kontak langsung Interaksi dapat terjadi dalam bentuk perjalanan menuju tempat kerja Migrasi, perjalanan wisata, dan pengafaatan fasilitas umum Pengiriman informasi atau modal Perdagangan internasional, dan lain-lain Interaksi dalam bentuk pergerakan manusia disebut mobilitas penduduk Mobilitas itu adalah perpindahan Mobilitas penduduk berarti perpindahan penduduk Baik itu tujuannya untuk bermigrasi Untuk kerja, wisata, dan lain sebagainya Itu disebut dengan mobilitas penduduk Interaksi melalui perpindahan gagasan dan informasi disebut komunikasi Jadi kalau orang yang pindah Misalnya saya sedang melakukan perjalanan ke suatu tempat Itu saya dikatakan saya melakukan mobilitas Misalnya seseorang tadi dari pantai ke gunung untuk mengambil sayur Itu dikatakan mobilitas Akan tetapi jika orang yang tidak berpindah Hanya informasinya saja Itu disebut dengan komunikasi Misalnya saya tidak perlu ke gunung Saya tinggal telepon orangnya Nah berarti terjadi komunikasi Tanpa saya harus ke sana Nah itu disebut komunikasi Atau ketika saya harus menghubungi orang di luar sana Tanpa saya harus ke sana Misalnya saya mau menelpon orang yang ada di beda pulau Atau beda provinsi Atau beda daerah Itu namanya komunikasi Karena orangnya tidak berpindah Tapi informasinya saja yang berbeda Pemikirannya saja yang berbeda Sedangkan interaksi melalui perpindahan barang Atau energi disebut transportasi Misalnya kalau saya mengirim barang Dari satu tempat ke tempat lain itu disebut dengan transportasi Jadi orangnya tidak ikut pindah Tapi barangnya yang pindah itu disebut transportasi Jadi kalau orangnya yang pindah disebut mobilitas Kalau informasinya pindah disebut komunikasi Kalau barangnya yang pindah Seperti ekspedisi dan sebagainya Itu disebut dengan transportasi Interaksi tersebut terjadi jika ongkos untuk melakukan interaksi antar daerah Dan asal tujuan lebih rendah dari keuntungan yang diperoleh Interaksinya yang terjadi itu juga mempertimbangkan daerah Daerahnya kemudian biaya untuk melakukan perpindahan tadi Tentu saja dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan Contohnya ketika seseorang pergi ke tempat kerja Karena penghasilannya mampu menutupi ongkos yang dikeluarkan Kalau seandainya gajinya kecil Ya mungkin tidak mau menempuh jalan jarak yang jauh Seperti itu Karena mengalami kerugian Ada beberapa kondisi saling bergantung Yang diperlukan untuk terjadinya interaksi ke ruangan Yaitu saling melengkapi Atau komplementari Kesempatan antara Atau intervening opportunity Dan keadaan dapat diserahkan atau dipindahkan Transferability Kita bahas satu-satu ya Yang pertama adalah saling melengkapi Kondisi saling melengkapi terjadi Jika ada wilayah-wilayah yang berbeda komoditas yang dihasilkan Misalnya wilayah A merupakan penghasil sayuran Sedangkan wilayah B merupakan penghasil ikan Wilayah A membutuhkan ikan Sedangkan wilayah B membutuhkan sayuran Jika masing-masing memiliki kelebihan atas surplus Maka wilayah A melakukan interaksi Dengan wilayah B melalui aktivitas jual beli Nah ini terjadi apabila ada dua wilayah Yang ada yang A Yang A dan yang B Yang ada yang B itu tadi memiliki perbedaan Nah perbedaan Barang yang dihasilkan Misalnya wilayah A Ini sudah saya jelaskan tadi contohnya kan Misalnya yang wilayah A itu menghasilkan ikan Wilayah B menghasilkan sayuran Yang wilayah A menghasilkan sayuran Wilayah B menghasilkan ikan A membutuhkan ikan B membutuhkan sayur Maka saling adanya interaksi A beli ke B B beli ke A Melalui jual beli Artinya saling melengkapi jadinya Yang A membutuhkan ikan Yang B membutuhkan sayuran Jadi A beli ke B B beli ke A Maka saling membutuhkan Nah ini misalnya Ini gambarnya ya Misalnya wilayah A itu menghasilkan sayuran Wilayah B menghasilkan ikan A membutuhkan ikan Maka A beli ke B B membutuhkan sayuran Maka B beli ke A Ini disebut dengan saling melengkapi Saling melengkapi Sehingga di wilayah A ada ikan Di wilayah B ada sayuran Ini namanya saling melengkapi Lalu yang kedua ada kesempatan antara Kesempatan antara merupakan Satu lokasi yang menawarkan alternatif lebih baik Sebagai tempat asal maupun tempat tujuan Jika seseorang membeli suatu produk Maka ia akan memperhatikan faktor jarak dan biaya Contohnya wilayah A biasa membeli ikan ke wilayah B Namun kemudian diketahui wilayah C juga menghasilkan ikan Karena jarak C lebih dekadar ongkos Transportasi lebih murah Maka para pembeli ikan di wilayah A akan beralih Membeli ikan ke wilayah C Akibatnya terjadi interaksi antara A dan B akan melemah Nah ini kesempatan antara ini Misalnya interaksinya dengan mempertimbangkan mana daerah yang lebih Menguntungkan gitu Menguntungkan dari apa Misalnya jaraknya lebih dekat dan ongkosnya lebih murah Misalnya gini Di suatu wilayah Ada wilayah A yang membutuhkan ikan Wilayah B ini menghasilkan ikan Wilayah C ini juga menghasilkan ikan Akan tetapi Biasanya misalnya A membeli ikan ke B B membeli sayuran ke A Akan tetapi Setelah diketahui ternyata daerah C ini juga menghasilkan ikan yang sama Akan tetapi dia lebih dekat Maka orang-orang yang penjual atau yang membutuhkan ikan Tentu akan memilih Membeli di wilayah C Ketimbang dia membeli di wilayah B Karena begitu jauh Contoh yang nyata seperti ini Di Limunjan misalnya Di Limunjan itu penghasil sayuran Misalnya gitu Penghasil sayuran Akan tetapi Untuk membeli ikan Untuk membeli ikan Misalnya Biasanya orang-orang Limunjan itu Belanja ke pasar Kilo 5 Misalnya Ya ini contoh Jadi ini misalnya di Limunjan Ini penghasil sayuran Biasanya beli ikan di pasar Kilo 5 Ternyata Lama-kelamaan orang-orang itu tahu Oh ternyata di Sambalium itu juga penghasil ikan Nah tentu orang-orang yang biasa belanja ke Pasar Kilo 5 Itu akan beralih Akan beralih ke Sambalium yang lebih Yang lebih dekat Nah itu contohnya Jadi Dengan mempertimbangkan wilayah yang lebih dekat Maka orang lebih mending beli ke Sambalium Karena lebih Lebih dekat Nah itu disebut dengan kesempatan antara Itu yang dimaksud dengan kesempatan antara Jadi saya ulangi Kesempatan antara itu apabila Ada yang dipertimbangkan misalnya jaraknya Jadi wilayah A misalnya membutuhkan sayuran Misalnya tadi wilayah Limunjan Biasa beli ikan ke Kilo 5 Ternyata Setelah diketahui Oh di Sambalium itu juga menghasilkan ikan Yang lebih baik orang akan beli ke Sambalium Karena jaraknya lebih Lebih dekat Jika dibandingkan Belanja ke Pasar Kilo 5 Itu contohnya Nah terakhir kita sampai ke sini Kemudahan transfer atau transfer ability Pengangkutan barang juga Pengangkutan barang atau juga orang memerlukan biaya Biaya untuk terjadinya interaksi tersebut harus lebih rendah dibandingkan dengan keuntungan yang diperoleh Jika biaya terlalu tinggi dibandingkan keuntungannya Maka interaksi antara luang tidak akan terjadi Kemudahan transfer ini diperlukan juga sangat bergantung pada ketersediaan infrastruktur Yang menghubungkan daerah asal dengan tujuan Jalan yang rusak langsung dicapai mengurangi kemungkinan terjadinya interaksi Karena biaya untuk mencapai juga akan mahal Sebagai contoh Seseorang akan menjual sayuran dari wilayah A ke B Namun jalan menuju B mengalami kerusakan Sehingga tidak bisa dilalui Akibatnya orang itu tidak bisa menjual sayuran ke wilayah B Nah untuk poin ketiga Untuk yang ketiga ini Yang dipertimbangkan juga adalah Wilayah jalannya Atau kemudahan untuk mengirim barangnya Ya kemudahan untuk mengirim Mengirim barangnya Salah satunya yaitu Daerah jalan yang dilewati Kira-kira jalannya itu bisa apa tidak Dan kira-kira biayanya seperti apa gitu kan Biayanya seperti apa Lebih murah apa lebih mahal Misalnya Di wilayah A menjual sayuran ke wilayah B Ternyata di wilayah B itu jalannya rusak Ya jika dihitung-hitung Akan menambah biaya pengiriman Maka dengar demikian Atau jalannya tidak bisa dilalui Nah dengar demikian Orang-orang yang A tidak akan Atau tidak akan jadi menjual ke wilayah yang B Karena jalannya rusak Itu salah satu contoh Atau misalnya Ketika orang di wilayah B ingin menjual barang ke A Ternyata jalannya di A itu rusak gitu Rusak sehingga harus memutar jalan yang jauh Kira-kira Memerlukan biaya yang lebih besar Maka orang yang di wilayah B Akan memutuskan Untuk tidak jadi menjual barangnya ke A Karena lebih jauh dan merugikan Dari segi ongkos-ongkos kirim Jadi kemudahan transfer ini lebih kepada Kemudahan seseorang untuk mengangkut barang Yang mana Keuntungannya diharapkan bahwa Ongkos-ongkos angkutnya itu lebih rendah Ya lebih rendah Sehingga membutuhkan biaya Yang rendah juga Sehingga menghasilkan keuntungan yang besar Apabila daerahnya rusak Misalnya Atau mendapat Membutuhkan biaya yang besar Maka interaksi tidak akan terjadi Oke mungkin pembahasan kita sampai sini dulu Untuk pertemuan pertama Mohon maaf apabila terjadi kesalahan Bila misalnya ada yang kurang paham Bisa langsung dituliskan Ditanyakan di kolom komentar Sekian dan terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!